Stain di stasiun disini ya karena sebenernya enak sih teman-teman asli Ini enak kayak stasiun iyalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian semuanya Menemudahkan kalian pada sehat ya amin Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin Dan kali ini kita akan mengupdate kembali Progress Toll Harbor 2 Sekaligus kita akan melihat juga proyek nasional yaitu pembuatan tiang sutet Dan kondisi terkini stasiun Temporal Stadion Jis teman-teman Karena banyak yang menanyakan juga bagaimana nasib stasiun Temporal Stadion Jis ini teman-teman Dan kita mulai ya dari Toll Harbor 2 Proyek Toll Harbor Road 2 ini yang menghubungkan Toll Ancol Timur Pluit sepanjang 9,67 km sedang disiapkan pembangunannya hingga saat ini teman-teman Tol ini akan membentang diatas Toll Layang ataupun Elevated Harbor 1 existing antara Pluit Ancol Tanjung Priuk Artinya konstruksi Toll Harbor 2 ini akan double-double decker teman-teman ataupun bertingkat Bila terrealisasi tol ini maka akan menjadi tol double decker terpanjang di Indonesia Pengembangan proyek ini adalah PT Citra Marga Nusampala Persada teman-teman ataupun TBK ya Menargetkan proyek ini selesai dalam jangka waktu 3 tahun ataupun dari tahun 2021 hingga di tahun depan Di 2024 mudah-mudahan teman-teman Dengan investasinya kurang lebih 13,5 triliun rupiah Dan di bawah ini merupakan sungai Sentiong teman-teman ataupun Kali Sentiong ya Yang menjadi muara dari sungai-sungai yang ada di sisi utara Jakarta ini teman-teman Dan hingga saat ini pemerintah kita terus berusaha mempersiapkan pergelaran Piala Dunia U17 sebaik mungkin Salah satunya yaitu melakukan percepatan-percepatan pembangunan di sisi utara Jakarta ini teman-teman Khususnya yang ada di sekitaran Stadion Gis ini Karena Stadion Gis ini dihempit beberapa mega proyek ya Seperti tol Harbor 2 Terus ada juga pembuatan JPO Terus ada pembuatan sutat yang di sebelah kanan kita ini teman-teman Oke kita langsung take off sedikit lebih tinggi ya Melihat pergelis terkininya dan kalau kita lihat disini Untuk pembuatan sutatnya sepertinya sudah hampir selesai Tinggal di sisi kanan aja ya yang penyangganya Ini predisi saya sih teman-teman ya yang penyangga sisi kanan ini Kayaknya akan mulai dibangun ketika sutat Kabel sutat existing yang saat ini yang ada di sebelah mana ya Sisi kanan yang dekat Berdekatan dengan tiang sutat yang baru ini Akan dipindahkan ke sisi kiri dari sutat yang baru teman-teman Ataupun tiang sutat yang baru Sehingga lengan sisi kanan dari sutat yang baru tersebut Bisa kembali dilakukan pemasangan Yes ini yang saya sampaikan tadi ya Lengan kanan dari tiang sutat ini tinggal di install aja Tetapi mungkin ini di hold dulu Untuk beberapa hari ataupun minggu ya Menunggu di relokasinya kabel yang existing saat ini Yang ada di sisi kanan dari tiang sutat yang baru ini Dan oke kita langsung menuju ke sekitaran Stadion Jis Dan di depan kita ini adalah Toll Harbor 1 ya Ini yang saya sampaikan Toll Harbor 2 nanti itu akan di atas Ataupun elevated ataupun double-double decker Dari Toll Harbor 1 ini sendiri teman-teman Dan di situasi terkininya Untuk kolom-kolomnya sudah ada yang naik ya Dan saat ini sedang pembuatan pelcap Ataupun cakar ayam Disini kita lihat banyak sekali sitpel baja Untuk penahan median tanah ya Dan pelcapnya juga sudah mulai dibangun Sudah banyak dan yes di depan kita ini adalah HPPO Hunian para pekerja operasional Stadion Jis Yang hingga saat ini belum difungsikan ya Dan yes ini di depan kita ini Masya Allah sangat indah sekali ya Lapangan outdoor Stadion Jis ini Dan ini rumput hybrid teman-teman Campuran rumput alami 95% ya Rumput alami dan 5% nya itu adalah Rumput sintetis ya teman-teman Ataupun hybridnya Dan ini kalau tidak salah jenisnya Zuzia Matrela ya Ini salah satu rumput terbaik Yang sering digunakan di Liga-Liga Eropa Ataupun Liga-Liga Inggris Sehingga para pemain yang akan berkunjung ke Stadion Jis ini Bisa merasakan atmosfer ataupun rumput skala internasional Dan di bawah kita ini sepertinya Baru saja dilakukan perawatan ataupun dicukur ya Teman-teman sangat terlihat Habis dicukurnya ada bekas-bekas jalur mesin pemotong Dan ya sini dia di depan kita menjadi salah satu ya Aksesnya dan ini aksesnya sudah ada Dari dahulu kali ya teman-teman ya Dari desain awal dari Stadion Jis ini Kita bisa lihat di sisi kanan Ataupun sisi kiri ini sudah ada jalur Menuju ke stasiun Jis ini teman-teman Ataupun stasiun temporer Jadi nantinya di sini teman-teman Akan sangat banyak sekali proyek yang sedang berjalan Nantinya ya Dan salah satunya ini yang depending adalah Stasiun temporer Stadion Jis ini Yang katanya nantinya ini stasiun akan berlanjut Ketika pelcap dan kolom dari Tol Harbordo ini sudah naik teman-teman Ataupun sudah selesai Sehingga stasiun temporer Stadion Jis ini bisa berlanjut Dan katanya tahun depan baru bisa dimulai Pekerjaannya teman-teman Ya kita doakan ya mudah-mudahan Dan saya coba terbang ke sisi utara ya Ataupun sisi timur Untuk melihat lebih jelas Kondisi terkininya Dan yes ini dia Suasana set office Dari tol harbor 2 Dan ini memang secara Keamanan juga memang Tidak safety ya teman-teman Jika dibuka jalur untuk Ke stasiun temporernya Dan ini sangat berbahaya sekali Karena banyak alat-alat berat Yang berada di set office Dari Stadion Jis ini Untuk menuju Maksud saya Dari stasiun temporer Jis ini Untuk menuju ke Stadion Jis teman-teman Semoga saja Allah berikan kemudahan Kelancaran ya Terhadap tol harbor 2 Proyeknya Dan bisa selesai Sesegera mungkin Amin Dan seperti inilah Kondisi terkininya teman-teman Masih seperti biasa ya Tidak banyak yang berubah Jadi nanti disini juga Akan ada stasiun ultimate Teman-teman Ini stasiun yang lebih besar ya Ini kayaknya Di belakang HPPO ya Dekat hunian para pekerja operasional Ataupun kampung Susun Bayam ya Orang banyak mengenalnya Yaitu kampung Susun Bayam Semoga saja Bisa sesegera mungkin Dilaksanakan ya Pengerjaan stasiun ultimate nya Mudah-mudahan Itu aja yang bisa Saya sampaikan teman-teman Kurang lebihnya Kondisi terkini Stasiun Temporo Jis Tustal Harbor 2 Semoga saja Semuanya berjalan lancar Dan aman Dan menghasilkan Kualitas yang baik pastinya Dan kurang lebihnya Saya minta maaf Akhir kalam Saya Abul Fattah Arifin Mohon undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Mbak Aju Mbak Aju Mbak Aju Mbak Aju Mbak Aju Mbak Aju Terima kasih telah menonton